Hai para pebisnis sukses, salam hebat luar biasa Kembali lagi dengan saya Albert dari Prokonsal Sebelum dimulai video tutorialnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas aspek perpajakan bisnis free forwarding Sebelumnya, saya akan memberikan gambaran secara garis besar proses bisnis free forwarding Bisnis free forwarding adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik Untuk mengurus semua atau sebagian kegiatan yang diperlukan Bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, atau udara Dimana dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen Penerbitan dokumen angkutan, penghitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang Serta penyelesaian tagian dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut Sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya Hal itu merupakan proses bisnis free forwarding Dalam melakukan proses bisnis free forwarding, biasanya paling besar transaksinya adalah Ketika free forwarding tersebut berkerjasama dengan beberapa pihak Seperti perusahaan pelayaran, persewan armada, truk Sehingga saya akan membahas aspek pajak tersebut yang memiliki transaksi paling besar dengan perusahaan free forwarding Aspek pajak free forwarding yang paling utama di sini atas jasa free forwarding tersebut Akan dipotong PPH 23 oleh customer free forwarding atas pendapatan jasa yang diberikannya Dasar hukum jasa pemotongan atas jasa free forwarding tersebut ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2015 Pasal 1 angka 6 huruf AK Atas kerjasama dengan pihak pelayaran Maka free forwarding wajib memotong PPH 15 PPH 15 sebesar 1,2% dari dasar pengenaan bruto Dasar hukumnya ada di Keputusan Menteri Keuangan nomor 416 tahun 1996 Pasal 2 ayat 2 Lalu atas kerjasama dengan pihak persewaan armada, truk Maka free forwarding wajib memotong PPH 23 PPH 23 sebesar 2% Dasar hukumnya ada di Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 huruf C angka 1 Oke, tadi aspek PPH Bagaimana dengan aspek PPN free forwarding? Jika free forwarding PKP Maka free forwarding wajib menerbitkan faktur pajak keluaran Dasar pengenaan pajak dari free forwarding adalah sebesar 10% Dari total jasa pengurusan transportasi Sehingga PPN-nya adalah 10% dari dasar pengenaan pajak free forwarding Atau jika dihitung efektif adalah sebesar 1% dari total jasa pengurusan free forwarding Karena jasa free forwarding ini sudah menggunakan tarif khusus untuk pengaturan PPN-nya Maka seluruh PPN atas pajak masukan free forwarding yang dapatkan Tidak dapat dikreditkan seluruhnya Dasar hukumnya adalah di PMK nomor 56 tahun 2015 Pasal 2 huruf M dan pasal 3 huruf D Tata cara hitung pajak bisnis free forwarding untuk aspek PPH Free forwarding melakukan beberapa transaksi Jasa free forwarding sebesar katakanlah 15 miliar Dan dipotong PPH 23 oleh customernya Maka perusahaan free forwarding akan dipotong PPH 23 oleh customer Sebesar 2% dari 15 miliar Sehingga pemotongannya 300 juta dari customer Lalu ada perjanjian persewaan atau charter kapal Dengan perusahaan pelayaran sebesar 10 miliar yang dilakukan oleh perusahaan free forwarding Maka perusahaan free forwarding wajib memotong PPH 15 sebesar 1,2% dari 10 miliar Sehingga pemotongan pajaknya adalah 120 juta Perjanjian persewaan armada truk perusahaan sebesar 2 miliar Maka perusahaan free forwarding wajib memotong PPH 23 sebesar 2% dari 2 miliar Total pajak yang dipotong yaitu 40 juta Bagaimana dengan PPH badan free forwarding? Free forwarding tadi kan memiliki omset 15 miliar Omset 15 miliar ada biaya-biaya Biaya yang disini biaya kapal sebesar 10 miliar Persewaan truk sebesar 2 miliar Sehingga perusahaan free forwarding ada labah sekitar 3 miliar Bagaimana dengan perhitungan penghasilan badan free forwarding? Di dalam perhitungan PPH free forwarding Ada 2 hal yaitu ada yang dikenakan aspek fasilitas Ada yang dikenakan non-fasilitas Untuk aspek fasilitas karena dia free forwarding tersebut Tidak melebihi omsetnya sebesar 50 miliar Sehingga tata cara perhitungannya 25% dikalikan 50% Dikalikan 4,8 miliar Dibagi total omset yaitu 15 miliar Dikalikan dengan labah free forwarding Yaitu 3 miliar Total perhitungannya untuk fasilitas yaitu 120 juta Untuk non-fasilitas yaitu 25% Dikalikan sebesar 10,2 miliar 10,2 miliar ini dari 15 miliar Dikurangi dengan 4,8 miliar 10,2 miliar tersebut setelah itu dibagi dengan 15 miliar Dikali dengan 3 miliar Total aspek PPH non-fasilitas yang dibayar adalah 510 juta Total PPH badan yang dibayar berarti Fasilitas ditambah non-fasilitas 120 juta ditambah 510 juta Totalnya 630 juta Berarti total PPH badan yang harus dibayar oleh perusahaan free forwarding adalah 630 juta Oke, tadi aspek PPH Sekarang bagaimana dengan aspek PPN-nya, perhitungannya PPN-nya yaitu sebesar 10% dari PPN Dikalikan dengan 10% lagi Dikalikan dengan 15 miliar Sehingga total PPN keluar yang dibayar oleh perusahaan jasa free forwarding yaitu 150 juta Untuk seluruh PPN masukan yang didapatkan jasa free forwarding tersebut Semuanya tidak bisa dikreditkan Sehingga free forwarding harus membayar 1% dari total offset-nya Oke, rapat bisnis sukses Sekian video tutorial aspek perpajakan bisnis forwarding Mengenai proses bisnisnya secara garis besar Dan aspek perpajakannya Untuk yang mempunyai pertanyaan Atau topik-topik perpajakan yang ingin dibahas selanjutnya Silahkan tanya di kolom komentar Nanti kita akan bahas di next video-video tutorial selanjutnya Wajib pajak, bangga bayar pajak Terima kasih telah menonton